Sepak bola Indonesia memang belum pernah tampil di gelaran piala dunia. Namun bukan berarti negara ini tidak punya pemain dengan kualitas terbaik, tercatat. Indonesia memiliki sejumlah pemain dengan talenta terbaik di zamannya. Di era 60-an hingga akhir 90-an timnas Indonesia mampu mengukir sejumlah capaian terbilang bagus. Hasil tersebut tak lepas dari kontribusi para pemain-pemain legendaris di masanya. Berikut ini adalah daftar 9 nama pemain sepak bola legendaris Indonesia terbaik di posisi dan masa. Mereka masing-masing. 1. Roni Pasla Keeper Roni Pasla lahir di Medan, tanggal 15 April 1947, umur 67 tahun, adalah mantan keeper Indonesia yang berkeperah sekitar tahun 1960-an. Awal 1970, satu hal yang paling dikenang dari sosok keeper berjuluk Burung Gagak itu adalah keberhasilannya. Keberhasilannya menahan eksekusi penalti bintang legendaris berhasil. Pelek saat itu, timnas berhasil yang tengah singgah di Indonesia menang tipis 2-1. 2. Robi Darwis Robi Darwis lahir di Bandung, Jawa Barat, tanggal 30 Oktober 1964, umur 50 tahun. Ia seorang liberal legendaris Indonesia yang terkenal pada tahun 1990-an dan merupakan salah satu bintang persip Bandung pada era tersebut. Berposisi sebagai back tengah, Robi dibekali tubuh kekar dan tinggi. Ia piawai dalam duel udara. Menjadikannya palang pintu andalan Maung Bandung maupun timnas Indonesia. 3. Aji Santoso Ia adalah mantan pemain Arema Malang, Persebaya, Surabaya, PSM Makassar, Persema Malang, dan timnas sepak bola Indonesia. Aji Santoso yang berposisi sebagai back kiri dalam bermain juga aktif dalam membantu serangan. Pengalamannya sebagai pemain maupun pelatih klub mengantarkannya duduk di kursi pelatih timnas Indonesia U23 yang dipersiapkan untuk SEA Games 2015 Singapura. 4. Simon Rumah Pasal Melahir di Desa Lohiatala, Seram Barat, Maluku. Tanggal 21 Agustus tahun 1950, umur 64 tahun adalah mantan pemain nasional sepak bola Indonesia pada era 1970-an. Dan awal 1990-an, spesialis back tanan dan mantan pemain nasional berdarah Maluku ini cukup lama membela tim merah. Putih, kepiawayannya menghalau serangan yang datang dari sektor kiri. Membuat posisi back tanan, timnas selalu dipercayakan pada Simon di era pertengahan 70-an hingga awal 80-an. 5. Roni Patinasarani Ia bernama lengkap Ronald Hermanus Patinasarani, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Tanggal 9 Februari tahun 1949, umur Rony, sapaan akrabnya, merupakan salah satu legenda sepak bola Indonesia. Ia menjadi bagian dari kejayaan sepak bola Indonesia di era 1970-an hingga 1980-an saat itu. Sepak bola Indonesia menjadi salah satu raksasa di Asia. Roni Patinasari menjadi salah satu yang ikut melambungkan nama tim merah putih. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini kerap meraih gelar individual seperti pemain 0. Star Asia tahun 1982. Olahragawan terbaik nasional tahun 1976 dan 1981. Pemain terbaik galatama tahun 1979 dan 1980. Dan meraih medali peraksi game 1979 dan 1981. 6. Ruli Nere bernama lengkap Ruli Rudolf Nere, lahir di Papua, tanggal 13 Mei tahun 1957. Selama masih menjadi pemain, ia pernah memperkuat Persipura, Jayapura serta Timnas Indonesia di tahun 1980-an saat ini. Pria yang berposisi sebagai gelandangan itu melakoni karir barunya sebagai pelatih bersama pro-titan. Football Club Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Pembinaan Usia Muda PSSI periode tahun 2003 sampai tahun 2007. Ia pernah melatih PSPS Tekan Baru, Persiba Bangtul, PS Palembang, dan PSSI U20. 7. Fahri Hussaini Fahri Hussaini lahir di Loksemawe, Nanggro Aceh, Darussalam. Tanggal 27 Juli tahun 1965. Umur 49 tahun adalah pemain sepak bola Indonesia era 1990-an selama karirnya. Dia bermain di posisi gelandangan yang mengembang tugas sebagai seorang playmaker, baik di tim nasional sepak bola Indonesia maupun di klub-klub sepak bola yang pernah dibelanya. Dia lebih dikenal identik dengan tim pupukal tim karena 9 musim dia membela PKT, tahun 1992 sampai tahun 2001. Namun prestasi terbaik, Fahri bersama PKT hanyalah finalis Liga Indonesia pada musim 1999 per 2000. Saat ini, pengalamannya dibutuhkan untuk membangun fondasi baru tim Nasul 19 peninggal Indra Syafri. 8. Riki Yako B. Riki Yako Belahir di Medan, Sumatera Utara Tanggal 12 Maret 1963, umur 51 tahun adalah seorang pemain sepak bola legendaris Indonesia. Masa keemasan Riki Yako terjadi pada paru kedua dekade 1980-an. Karir sepak bolanya banyak dihabiskan bersama klub Arseto Solo. Selain itu, ia pernah memperkuat PSMS Medan sewaktu merebut Piala Suratin. Ia selalu bersaing dengan Bambang Nur Diansyah, Kerama Yuda, Pelita Jaya, untuk memperebutkan satu tempat di tim nasional. Kini, Riki Yako lebih dikenal dengan nama Riki Yako B. Berkat penampilan gemilangnya di ASEAN Games 1986, ia menjadi pemain Indonesia pertama yang direkrut klub asal Jepang saat itu. Ia bermain bagi gambar Osaka. Sayang, kesulitan beradaptasi membuat Riki gagal berkembang. Ia hanya bermain enam kali dan mencetak satu gol. Dan yang terakhir adalah Widodo Chayono Putro. Jika mendengar nama Widodo Chayono Putro, kita bakal dibawa kembali ke tahun 1996. Saat itu, Widodo mencetak gol salto spektakuler di Piala Asia. Gol tersebut langsung dinobatkan sebagai gol terbaik Asia di tahun yang sama, tak sampai di situ. Pemain kelahiran Cilacap, tanggal 8 November tahun 1970. Itu berhasil mencatatkan namanya sebagai pemain Indonesia pertama yang mampu mencetak gol di putaran. Final Piala Asia di tahun 1996.